Kobaran api menghanguskan sebuah rumah panggung di kawasan Jalan Wahid Hashim, Lorong Saman Dawai, seberang U1, Palembang pada selasa lalu. Dalam kejadian tersebut, seorang lansia 75 tahun tewas akibat terjebak di tengah kobaran api. Belum diketahui pasti sumber api yang menghanguskan rumah panggung ini. Sebab saat kejadian, lokasi sekitar rumah dalam kondisi sepi. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 8 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Kini jasad korban berhasil dievakuasi petugas ke rumah sakit dari Palembang. Sementara, polisi masih menyelidiki sumber api dari kebakaran tersebut. Deddy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.